Halo semuanya, balik lagi dengan aku Arul. Pada video tutorial kali ini, aku akan memberikan tutorial cara membuat foto bergerak atau yang disebut dengan cinema graph. Oke, disini kita hanya membutuhkan aplikasi yang bernama Pixel Lock. Kalian bisa dapatkan di Playstore. Nah, untuk hasilnya nanti seperti ini. Oke, untuk proses editingnya, langsung saja kalian simak baik-baik video tutorial berikut ini. Oke, pertama-tama kalian buka aplikasi Pixel Lock. Disini sudah ada. Nah, maka tampilan awalnya itu seperti ini jika kalian sudah membukanya. Seperti ini. Selanjutnya, disini ada menu Migrations, Quick Loops, Fly With Demons. Nah, disini untuk membuat proyek kita sendiri, kalian klik saja icon plus ini di bagian menu Migrations. Ini ada icon plus New Creation. Klik saja. Lalu pilih Gallery untuk memasukkan foto yang ingin kalian edit. Nah, disini saya menggunakan ini saja. Setelah itu, kalian tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya disini ada beberapa menu. Nah, pertama-tama untuk menggerakkan objek pada gambarnya, kalian klik saja animate disini. Disini kalian klik Pad. Nah, Pad ini berfungsi untuk menggerakkan objeknya ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Nah, intinya kalian bisa mengaturnya sendiri. Nah, disini saya akan menggerakkan awannya ini dengan ini, yang di atas dan di bawah ini. Nah, caranya klik saja Pad. Lalu kalian atur sendiri untuk pergerakannya ke mana. Nah, untuk mengaturnya lebih mudah, seperti ini saja. Saya ingin memosisikannya ke kiri. Nah, kalian bisa zoom lagi seperti ini jika masih belum ada yang kita beri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Disini saya hanya ingin menggerakkan awannya. Disini kita play dulu. Nah, disini objeknya bergerak semua. Nah, cara agar objeknya itu tidak bergerak semua. Disini kalian klik saja menu engkor ini. Lalu pilih bagian objek yang tidak ingin beri animasi. Yang ingin kalian tidak gerakkan maksudnya. Nah, caranya tinggal klik seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pada video ini yang bergerak cuma awannya. Nah, ketika sudah kalian kembali ke awal, klik saja ikon yang ini. Nah, setelah itu kita bisa memberinya efek. Disini ada menu sky untuk mengganti awannya secara instan seperti ini. Nah, disini kalian bisa atur sendiri. Kalian sesuaikan saja foto yang ingin kalian edit. Setelah itu efek. Nah, disini efek. Ada efek untuk seperti ini di tubuh kita dan efek blink. Nah, disini saya tidak menggunakan efek. Lalu di element. Nah, disini saya menggunakan element. Disini kalian pilih saja ikon ini yang disini. Disini saya ingin memberinya matahari seperti ini. Lalu kita perbesar seperti ini. Lalu kita tinggal posisikan di mana kita ingin memosisikannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, disini kita juga bisa mengatur untuk kecepatan pergerakan awannya. Tadi, seperti tadi, klik saja menu animate. Disini kalian scroll ke samping. Lalu disini ada speed. Nah, seperti ini. Nah, disini saya tidak terlalu cepat. Sedangkan saja. Sedang saja maksudnya. Seperti itu. Setelah itu, kalian kembali lagi ke awal. Setelah itu, disini overlay. Overlay itu efek seperti ini. Nah, disini kalian bisa atur sendiri. Nah, ini saja ya. Contohnya. Disini kalian juga bisa mengatur untuk alpha atau opasitasnya. Nah, disini setelah itu ada sound. Efek. Efek sound maksudnya. Nah, disini ada beberapa. Yaitu hangout, zen, urban, stream, brace, fireworks, chip, storm, dan masih banyak lagi disini. Nah, disini ada efek kamera fx. Kalian klik. Lalu beri efek yang 02. Agar efeknya seperti ini. Setelah itu, adjust. Biarkan saja. Nah, saya rasa ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kalian tinggal klik export saya. Nah, disini ada beberapa menu lagi. Yaitu untuk format videonya. Kita bisa memilih format gif atau video. Lalu kita juga bisa share ke Facebook, Instagram, Snapchat. Nah, seperti itu saja. Lalu aspek rasio. Nah, disini kita bisa pilih 16 banding 9. 1 banding 1, 3 banding 4, dan masih banyak disini. Saya pilih original saja. Nah, disini untuk durasi yang sudah kita edit. Nah, disini maksimal durasinya sekitar 138 detik. 138 sekon. Nah, disini saya sekitar 18 detik saja. Lalu, disini kita bisa mengatur kualitasnya menjadi 1080p, 480, dan 720. Nah, disini saya menggunakan 720 saja. Selanjutnya, kalian tinggal klik export. Lalu, tunggu exporting projectnya. Nah, disini sudah memproses. Nah, itu artinya jika sudah seperti ini, videonya sudah tersimpan ke galeri kalian. Oke, itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika penjelasan saya tadi kurang jelas atau kalian kurang paham, saya memohon maaf. Oke, saya akhiri video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.